Badan Pemeriksa Keuangan Pelanggaran Lingkungan Pelanggaran ini berpotensi merugikan negara sebesar 185,58 triliun rupiah Berikut kami sampaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport Ya ini dia pelanggaran yang dilakukan Freeport di Indonesia Yang pertama penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas minimal 4.535,93 hektare Negara berpotensi merugi sekitar 270 miliar rupiah Kemudian terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport sebesar 1,43 juta USD atau 19,4 miliar rupiah sesuai kurs Tengah Bank Indonesia per 25 Mei 2016 Selanjutnya yang ketiga Freeport belum menyerahkan kewajiban penetapan dana pasca tambang kepada pemerintah Indonesia untuk periode 2016 nilainya sebesar 22,286 juta USD atau sekitar 293 miliar rupiah Kemudian pelanggaran keempat yaitu penyebab potensi kerugian negara paling besar adalah dampak pembuangan limba operasional penambangan atau tailing di sungai, hutan, estuary dan ada yang telah mencapai kawasan laut nilainya mencapai 185 triliun rupiah Pelanggaran selanjutnya yaitu BPK menemukan kegiatan operasional pertambangan Deep Mill Level Zone serta memperpanjang Tanggul Barat dan Timur dilakukan tanpa izin lingkungan DMLZ merupakan salah satu tambang bawah tanah milik Freeport Dan pelanggaran ke-6 yaitu pemeriksaan BPK menemukan pengawasan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pengelolaan lingkungan Freeport belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku Ya, penerimaan pemerintah dari Freeport pada 2015 mencapai 368 juta dolar Amerika Serikat terdiri atas royalti 122 juta dolar Amerika Serikat serta pajak dan pungutan lainnya 246 juta dolar Amerika Serikat Sejak 2012 pemerintah tidak menerima dividen Lantas berapa besar total penerimaan negara? Kita akan lihat datanya Ya, ini dia penerimaan pemerintah dan McMorrin Di tahun 1992 hingga 2015 pemerintah Republik Indonesia sebesar 16,1 miliar USD Kemudian dividen dari McMorrin sebesar 10,7 miliar USD Ya, demikian kan informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Andra, sebanyak 98% penjualan emas Freeport McMorrin berasal dari Indonesia Dari total 1,079 juta ons penjualan emas Sebanyak 1,054 juta ons atau 97,68% berasal dari penambangan di Grasberg, Papua Nah, bisakah dijelaskan berapa besar penjualan emas Freeport dari tahun ke tahun, Andra? Baik, Egan, Grasberg merupakan tambang emas terbesar dan juga tambang tembaga terbesar ketiga di dunia Dalam laporan keuangan Freeport McMorrin, per Desember 2016 penjualan emas yang berasal dari Indonesia turun 13,89% Kita akan lihat data penjualan emas Freeport Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016 Ya, ini dia data penjualan emas Freeport Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016 Di tahun 2011 sebesar 1,3 juta ons Kemudian 2012 turun menjadi 915 ribu ons Kemudian 2013 kembali meningkat menjadi 1,1 juta ons Dan di tahun 2014 meningkat lagi menjadi 1,2 juta ons Di tahun 2015 sama seperti di tahun 2014 sebesar 1,2 juta ons Dan di tahun 2016 turun menjadi 1,1 juta ons Ya, demikian Egan, informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Kevin Egan Ya, terima kasih Andra Lesmana dan Pemirsa Kita kembali terhubung dengan pengamat energi Simon Sembiring Pak Simon, kita berlanjut kepada pelanggaran keempat yang diduga oleh dilakukan dalam Freeport Ini berdasarkan laporan dari BPK menyebutkan ada potensi kerugian negara yang paling besar Adalah dampak pembuangan limbah operasional penambangan atau tailing di sungai, hutan, dan estuari Dan ini kemudian nilainya mencapai 180 material Nah, menurut Anda kemudian limbah dari PTF Report Indonesia sendiri bermasalah atau tidak sebetulnya? Pak Simon Pak Simon Baik, Pemirsa tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan pengamat energi Simon Sembiring Kami akan mencoba menghubunginya Usai jidah berikut, Pemirsa Oteko Nima akan segera kembali Pemirsa Oteko Nima Pemirsa Oteko Nima Pemirsa Oteko Nima